Di Rio ya, di Rio jadi yaudah kita disana dia dapet ini, dapet kesempatan berkompetisi, dapet kesempatan main, ya kita beri kesempatan disana, nanti akan kita panggil. Dan dia semua antusias mau datang gitu, yang diaspora yang lain juga udah nunggu kita kapan, sebenernya minggu ini, tapi kan dia butuh proses. Ada yang dari Selandia Baru, ada yang dari negara-negara Eropa lainnya gitu. Kalau yang dari Tottenham itu mohon maaf, kita kemarin sudah pelajari, kita juga udah komunikasi dengan orang tuanya, itu paspornya nggak ada paspor di Indonesia-nya. Jadi kita harus naturalisasi. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya, membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan disini mungkin saya akan membahas ya, mengenai kabar Timnas U17. Nah, hasil kekalahan ya, melawan Barcelona U17 ini memang merembet kemana-mana. Dan ketika saya membuat konten mengenai taktik analize, tadi malam ya, banyak sekali yang berkomentar di channel saya, itu mengatakan dengan menyudutkan salah satu pihak, yaitu Coach Bima Sakti. Nah, disini mungkin saya akan lebih ya, disini mengeluarkan unek-unek yang sebenarnya dari hasil komentar-komentar kalian ini, dan disini saya akan membongkarnya sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Timnas. Nah, disini mungkin semua pada ribut ya, teman-teman, mengenai taktik Coach Bima ini kagal, kemudian bagaimana permainan Timnas Indonesia ini tidak begitu berhasil untuk meredam serangan-serangan Barcelona, itu banyak sekali lah yang komen negatif. Namun disini, teman-teman, saya yakin kalian komen seperti itu, karena ya di sisi lain kalian cintakan prestasi Timnas Indonesia, dan juga permainan cantik Timnas Indonesia. Tapi, teman-teman, disini kalian juga harus sadar, bahwa sebenarnya Timnas Indonesia ini baru terbentuk, dan seleksi pun masih dilaksanakan hingga saat ini. Artinya, sebuah Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 itu belum final. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Nah, sebelum saya lanjut, tontonnya, jangan lupa kalian tekan like-nya, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Sebuah Timnas saat ini belum final. Nah, kemudian, ya, kemudian ketika kita beruji coba, langsung bertemu dengan tim Barcelona U17, Jovenil A. Bahkan ini sangat luar biasa permainan. Sudah, kita lihat ya, TGTK ala La Masia ini sudah terbentuk di Barcelona U17 ini. Sedangkan Timnas Indonesia, ya, itu kalau saya tidak salah ya, itu mulai seleksi itu tanggal 11 kemarin, teman-teman. Di bulan Juli. Dan itu pun, ya, kita ketahui beberapa pemain pun belum hadir. Dan saat ini pun, ya, ada 42 nama yang sudah ada, yang sudah disetorkan oleh SSI untuk bisa diseleksi lagi untuk tahap selanjutnya. Itu hasil dari seleksi dari masing-masing kota. Ini artinya, kita menunjukkan bahwa sebenarnya ada harapan. Namun, saya melihat, tuan-tuan, ya, kita boleh saja untuk memberikan harapan besar kepada Coach Pima. Tetapi, kita juga harus melihat, tuan-tuan, sekuat saat ini saja, ya, belum lengkap. Belum ada lagi pemain-pemain yang bergabung, ya, seperti sosok Welber. Nah, ini artinya, memang, sekuat tim nasi Indonesia ini belum final. Jadi, jangan sampai kita melilai hanya satu laga saja. Kita berikan lagi kesempatan Coach Pima. Dan saya melihat, seperti ini, tuan-tuan. Ya, mungkin banyak bagi netizen, ini yang kecewa mengenai beberapa staff dari Coach Pima, ya, mengenai beberapa statement yang dahulu, ya, seperti local pride, local pride. Nah, itu memang membuat apa yang menjadi kebaikan dari Coach Pima itu hilang. Nah, ini yang menurut saya, ya, frame-frame seperti ini harus diminimalisir lagi. Jangan sampai kita tidak mendukung tim nasi U17, ya, kita tidak mendukung tim nasi U17 dalam arti bagaimana kecintaan kita, kita curahkan semuanya, tetapi kita hanya memetak-metakan. Ini pemain bagus, ini tidak. Ini pemain bagus, ini tidak. Apalagi pelatihnya. Nah, ini menurut saya, ini masih proses. Jadi, kita jangan sampai menilai, cepat menilai hanya satu laga saja. Kita masih ada pertandingan yang sangat banyak sekali untuk TC, tuan-tuan. Nanti kita akan menghadapi Kashima Entors, kemudian akan menghadapi tim nasi Korea, kemudian kita akan TC ke Jerman. Kemudian di sini saya melihat, akan ada kerjasama antara Coach Pima, kemudian konsultan tim nasi U17, ya, ini Frank Wormuth, kemudian juga Coach Indra Safri, yang juga akan membantu bagaimana pola permainan dan juga taktik dari tim nasi U17 ini. Artinya, lagi-lagi saya menekankan, jangan sampai kita menilai hanya satu laga, ya, walaupun mungkin banyak dari teman-teman semua yang kontra dengan apa yang menjadi argumen saya ini. Tetapi, di sini saya mengharapkan untuk teman-teman sabar dulu, tunggu dulu, karena, ya, lagi-lagi, ya, ini kita ini, ya, tim nasi kita itu sedang berproses, dan, ya, saya pun sebenarnya juga berpikir seperti ini, saya berpikir sebenarnya untuk tim nasi U17 ini, memang tidak ada waktu banyak lagi untuk persiapan, seperti itu. Nah, di sini, teman-teman, saya melihat, ada beberapa pemain-pemain keturunan, ya, yang memang ini akan hadir di Indonesia, seperti Joseph Welber, kemudian Igor. Nah, banyak yang bertanya kemarin, Bang, tolong bahas, ya, mengenai Igor Sanders dan juga Althov, kan, yang katanya bergabung, tetapi kemana bedang hidungnya? Nah, di sini, saya belum bisa memberikan informasi, tetapi ketika saya sudah mengetahui informasi tersebut, ya, saya akan langsung share. Nah, diharapkan, dengan adanya, ya, beberapa kekurangan dari tim nasi ini, ya, diharapkan pemain-pemain ini segera bergabung, lah, karena ini harus dikejar, seperti itu, ya, walaupun nanti akan ada terganjal dengan izin klub dan lain sebagainya, menurut saya di sini, pihak dari PSSI juga harus turun tangan, dan menurut saya PSSI sudah gerak cepat itu, tetapi, ya, memang posisi kalau mepet itu, ya, serba salah, kita tidak bisa bilang ini yang benar, ini yang salah, tetapi kita hanya tinggal melihat, kemudian kita hanya bisa memberikan argumentasi, tetapi, kembali lagi, ini adalah kepentingan negara, jika memang mau membelati mas, ya, silahkan langsung membelah, jangan ada persyaratan ini, itu, ini, itu, dan, ya, diharapkan, tuan-tuan, kita harus bersabar, lagi-lagi saya menekankan harus bersabar, karena ini akan menjadi halnya saat bagus, jika Indonesia nanti, tuan-tuan, ya, bisa bersaing di Piala Dunia, nah, kemudian dengan permainan timnas yang seperti tadi malam, ya, memang itu banyak sekali kekurangan, seperti kita selalu di pressure tinggi, kemudian, kita selalu kalah dalam ballplay session, itu hal yang sangat ajar dalam sebab bola, namun yang jelas, kita harus selalu mendukung, tuan-tuan, ya, kita harus mendukung timnas Indonesia, kita terus menyemangati pemain-pemain, jangan sampai kita membuat down, kemudian kita juga menyemangati pelatih, agar kita semua bisa bersatu seperti itu, jika Coach Bima Sakti ini akan keluar, ya, untuk tidak menukang timnas Indonesia lagi, menurut saya itu akan sangat sulit sekali, karena Coach Bima ini juga memiliki staff, kemudian official team, dan lain sebagainya, jika Coach Bima keluar, siapa yang akan menjadi official team, sedangkan, kita ketahui juga, bahwa Coach Shin Taeyong juga saat ini sedang fase-fase sibuk, kemudian Coach Indra juga sedang fokus, untuk di ASEAN game, artinya memang tidak ada waktu lagi untuk merubah pelatih, dan menurut saya, sebagai pelatih kepala, Coach Bima saat ini sudah melakukan proses-proses itu, tetapi ya, memang dari segi proses itu, banyak yang tidak suka, dan itu hal wajar, sebagai pelatih kepala, nah, jadi menurut saya, teman-teman, kita sudahi saja ribut-ribut ini, teman-teman ya, kita fokus di laga selanjutnya, kita fokus untuk mengawal timnas, semoga dengan kekalahan lawan Barcelona ini, bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga, baik itu untuk pemain, pelatih, dan juga official team untuk berbenah, nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman, tentang timnas Indonesia, apakah kalian yakin, nanti timnas mampu bersaing di Piala Dunia, silahkan kalian tulis di kolom komentar, yang selamat menikmati, saya terima kasih, saya pengguna pola lograsi ini, dan yang segunda kita akan membahas, saya, 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 subscribe-me, dan sejak difícil ini, saya, 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 isi ini, saya,